Halo guys, bertemu kembali di channel Elie Serbangun Kembali kami hadir bersama Numi Pelangi Dalam kegiatan Bagaimana sih memandikan burung pelangi Ini caranya guys Kita usahakan memandikan dia di sore hari Dan di pagi hari Jika pagi hari sekitar jam 8 Di sore hari sekitar jam 4 Atau setengah 4 atau setengah 5 Di range watch itu masih memungkinkan guys Kalau pagi-pagi memang untuk mendapatkan sinar urta biorex Seperti manusia juga layaknya Biar dia mendapatkan asupan vitamin dari sinar matahari Membuat dia sehat, tulang-tulangnya sebagainya bagus Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama kita semprot dia guys Biar dia senang Kalau nanti dia mandi di tempat ini guys Dia suka-suka dia guys Bisa saja di punggungnya gak kena air Makanya kita mandi ini Ayo saya Ayo mandi dulu Kalau dia mandi gelisah guys Kayak anak-anak mandi di sungai Anda boleh lihat ini Saya pindah ke sana guys Anginnya Anda boleh lihat dia lari-lari guys Beda kalau nuri yang satu lagi Malah hitam Ini lahir-lari dia Memang setiap burung karakternya berbeda untuk mandi guys Dia senang tapi lahir-lari Bentar Kalau pun kita bikin satu tempat Mandinya di dalam Dia melompat-lompat Usahakan basah kuyuk dia guys Karena burung ini setiap hari dimandikan pagi dan sore Dia senang dan tidak terlalu basah juga Kadang gak terlalu masalah Lihat situasi dan kondisi pencahayaan sinar matahari guys Begini saja kita lakukan sudah cukup Namun Kalau kita masih mau memasukkan tempat mandi ke dalam wadah Kandangnya Cukup segini Baru kita masukkan guys Saya masukkan Ya sepertinya gak sabar guys Ayo mandi Mandi ayo Mandi Kita tinggal diamin guys Itu 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 Lari Tiga empat kali lah Dikelilingi sama dia Baru masuk sebentar We Itu Itu Lari lagi Lari lagi ke atas dia guys Kita udah basah di bubinya nih guys Anda boleh lihat Sebentar lagi dia akan Lari ke atas Wah Itu 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 Kebiasaan dia Lari lagi ke bawah Itulah kesenangan Burung Ini namanya burung nuri pelangi Burung nuri pelangi ini Kita sudah buat namanya Si marco Marto Ya seneng Namanya manggil dari belakang Lari Kami jarang Dia mandi di dalam Kobokan ini guys Karena kalau kita Mandi kini mungkin dia mau guys Tapi jarang Jarang memang kami lakukan Ini juga Baru pertama kali kami Masukkan tangan kami Di saat dia mandi Selain ini gak pernah Ya mungkin gak nyaman Kalau kita Masukkan tangan kita guys Jadi kita biarin lagi Dia lebih leluasa Lebih bisa bermain mungkin Di dalam kobokannya Seandainya air di dalam Kobokannya kurang guys Bisa kita tambahkan Kami akan mencoba menambahkan airnya guys Biar dia senang Ayo mandi lagi Semakin penuh air di kobokannya Dia pasti lebih senang guys Makanya kalau bisa Kebiasaan kami Tidak selalu kami sentrop Untuk membasahi Mengguyur tubuhnya Biar dia masih punya waktu Bermain Dia bermain di dalam Bak mandi Biarin aja guys Hal itu Tidak membuat dia Buruk Sakit Tapi Kadang dia salto Di dalam Itu kesenangannya Dia lebih senang begini Kalau Saat sore hari Tapi kalau pagi Gak terlalu Atraktif sekali Tapi kalau sore Memang Kita jadi satu hiburan Tapi memang kita harus Siap sedia Badan kita juga Ikut kadang-kadang Keperatan air Mandi Dia Terlalu basah Kita harus siap Siap mandi Seperti dia Tangannya dipegang Ke atas Kepalanya dikebawahi Kalau Hal seperti ini Dia lakukan Kita jangan ganggu Dia Dia sepertinya Tidak Sudi kita ganggu Karena dia senang sekali Dia kembali lagi ke dalam Lari lagi ke atas Lari lagi ke tangkeringan Goyang-goyangkan kaki Ini Penambahan air Masih perlu lagi Kita lakukan guys Lagi-lagi lagi Artinya riang sekali Bila mandi Dengan kebotan Sudah kita siap Daripada kita Siap Semprot Dia merasa Agak berat Tekanan air Semprotan juga kan Membuat dia sedikit Ada dorongan ya guys Jadi inilah Cara-cara yang kami lakukan Di dalam Proses Pemandian burung Nuri pelangi Selama Dua kali Sehari Pagi Dan Sore Pagi Di sekitar jam 8 Sampai setengah 9 Baru dijemurkan Kalau sore Sekitar setengah 4 Sampai jam setengah 5 Boleh kita lakukan Terus Biarkan dia dianginkan saja Ya nanti sudah senang Dan Habis itu baru kita Berikan dia asipan Tambahan susu Nanti Di episode berikutnya Video selanjutnya Akan kami Paparkan Bagaimana memberi susu Burung Nuri pelangi Demikian guys Kebersamaan kita Bersama Nuri pelangi Yang sudah Gator ini Yang sudah sebut namanya Marco Saat-saat Proses Bagaimana memandikan dia Setiap Harinya Ikuti terus video kami Jangan lupa subscribe Guys Da